Assalamualaikum selamat datang di channel saya nama saya Ryo dan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 3 sebagai remote AC menurut saya ini bucuran keren karena kalau kita kehilangan remote AC tidak usah di rumah bagaimana caranya ok saya tidak akan berpanjang lebar mereview HP ini kembali dan seperti yang kalian tahu HP Redmi Note 3 ini memiliki layar 5,5 inch dan memiliki body yang sangat compact dan cukup enak digengar menurut saya dan memiliki fingerprint di belakang dan cukup praktis dan fiturnya lengkap menurut saya dan sungguh enak untuk dibuat kerjaan ataupun multimedia dan HP ini cukup tipis dan di atas ada audio jack dan di belakang ada fingerprint fingerprint ini juga membuat akses cepat untuk membuka layar kemudian speaker nya juga cukup baik dan ada logo Mi yang cukup elegan menurut saya kamera belakangnya kamera belakangnya 16MP kamera depan 5MP yang menarik disini adalah kita akan menemukan sebuah apa titik hitam di atas dan itu merupakan inframerah inframerah seperti remote pada umumnya oke untuk kali ini ac yang saya gunakan adalah merek samsung oke kita mulai saja pertama-tama kita buka aplikasi mi remote kemudian kita pilih device nya yaitu ac disitu juga bisa tv dan segala macam kemudian kita cari merk ac nya yaitu samsung kita cari ss ss ya oke setelah dipilih kemudian kita coba tekan tombol tengah sampai ac nya merespon yaitu sampai bunyi pipi gitu telah merespon jika ya maka pencet ya jika tidak maka bilang tidak kemudian dicoba terus sampai merespon nah ketika merespon kita disuruh mematikan AC ketika kita pencet mati jika AC nya itu mati maka itu sudah berhasil dan bekerja kemudian kita pairing dan selesai kita bisa menggunakan HP Xiaomi kita sebagai remote AC sungguh praktis kan tidak rumit dan mudah dilakukan kita bisa ganti suhu dan fungsi-fungsi AC yang lainnya jika sudah pairing maka di menu utama akan muncul item Samsung AC ini sangat simpel menurut saya Oke demikian mungkin tips dari saya semoga bermanfaat buat pemirsa semuanya dan terima kasih telah menonton jangan lupa like dan subscribe dan demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu